Hai guys, back with me with Dr. Dalton Nah, pada hari ini saya akan sharing tentang TSW Atau TSW Topical Steroid Withdrawal Nah, pada kasus TSW atau Topical Steroid Withdrawal Memang di Indonesia ini Prevalensinya tidak terlalu sering dibandingkan dengan luar negeri Nah, yang menariknya di luar negeri itu tuh sudah sangat banyak Nah, cenderungannya tren yang di luar negeri itu biasanya akan catch up di Indonesia Karena kan kita kan udah jaringan udah luas ya Internet udah jaringan supply chain makin luas Nah, saya ingin mengkampanyekan untuk teman-teman Agar tetap aware dan berhati-hati terhadap pemakaian Segala sesuatu baik itu di luar tubuh maupun di dalam yang dikonsumsi Jadi pada TSW especially itu Karena kan namanya Topical Steroid Withdrawal Jadi itu suatu kondisi di mana skin kita, burialnya kita akan lebih jadi rusak Lebih menjadi erupsi Karena efek ketergantungan pemakaian steroid Terutama yang lotion Dalam jangka panjang Dalam jangka bisa sampai tahunan bahkan Kadang kita nggak sadar Kita pakai lotion, skincare Terus-terusan Setiap tahun Apalagi kalau yang ganti juga Kadang kita nggak aware tuh kandungannya Kandungan dalam lotion itu Atau dalam cream gitu Kita nggak tahu, nggak kurang aware Kalau bahwa dalamnya itu ada kandungan Kayak contohnya ada kandungan steroidnya Lalu ada kandungan hidroquinone Ada kandungan mercury juga bisa juga Sangat bahaya ya Terutama untuk kulit dan Apalagi bisa berengendap di ginjal kita juga Itu jadi toxic Baik itu di liver kita, ginjal Jantung maupun otak Itu bisa berpengaruh Dan untuk efek jangka panjangnya sangat Berbahaya sekali Please aware banget terhadap kandungan steroid Akan semua produk yang kalian pakai Baik itu di lotion Atau di cream Ataupun di obat-obatan yang kamu minum Kembali ke TSW tadi Jadi apa yang sebenarnya terjadi di kulit ya Itu sebenarnya kulit akan menjadi Ketergantungan terhadap steroid Sehingga efek-efek kerusakan itu akan muncul Seperti orang yang ketergantungannya Seperti orang sakau Itu misalnya pada bota-bota terwarang Jadi skin kita akan menjadi Sangat over reaction Over reacting gitu Dia akan jadi Ada berbagai macam Contoh-contoh gejalanya yang muncul Yang paling sering itu khas itu ada dua macam Yaitu ada yang disebut eritematous Jadi kemerahan Lalu mengelopek Dan juga banyak muncul Luka-luka Bisa juga sampai basah gitu Luka-lukanya karena Cairan plasma yang keluar Karena skin barrier-nya tadi udah rusak Atau ya bisa juga yang ciri khasnya kedua itu Gejala yang ciri khasnya Muncul pustul Kebanyakan pustulus Jadi disitu banyak sekali Nanah-nanah karena udah jadi Terjadi proses infeksi Jadi proses peradangan sudah terjadi Dan disitu dilapisi juga dengan proses infeksi Itu seperti bejerawan Lalu Tapi ini nanahnya lebih besar lagi Nah Bagaimana cara penanganannya Memang pada dasarnya tubuh kita Itu memang produksi steroid juga Secara alami Dan tubuh kita juga akan meregenasi sel Memperbaiki skin barrier sendiri Dan memperbaiki imun juga Untuk Proses Regenasi sel-sel kulit kita Nah cuman Itu Akan Membutuhkan waktu yang sangat lama juga Biasa pada pasien-pasiennya TSW ini Itu bisa sampai tahunan Dan itu sangat mengganggu sekali Aktivitas mereka Baik itu pada saat mereka Maka Baju Maka mandi Itu akan sangat Perih dan mengganggu Tidak nyaman lah Gitu Nah jadi Ada berbagai macam Cara atau treatment Terapi yang bisa Meringankan Gejala-gejala Atau simptom Dari TSW ini Nah contohnya Pada Pemakaian herbal Pada pemakaian Krim Untuk Dengan dosis Steroid yang Di Tapering off Sehingga Tubuh akan Bisa punya waktu Untuk Perbaiki diri Beregenerasi Dengan normal Sel-selnya Dan itu semua Tentunya Dalam Monitor khusus Dosis-dosis Dalam pantauan Dokter ya Lalu Ada juga Berapa teknologi Canggih Di luar sana Mungkin di Indonesia Belum ada Yang dinamakan Dengan CAP Atau CEP Cold Atmospheric Plasma Jadi dia dengan Teknologi plasma Disinarkan Ke Semua Skin Yang Terjadi Erupsi Tadi Terjadi Overreaction Tadi Disitu Akan Membantu Mensterilkan Lalu Meringankan Gejala-gejala Dengan cara Mempercepat Proses Regulasi Imun Sel Kulit Dan skin Barriernya Dan itu Sangat membantu Sekali Pada berapa Penelitian Jurnal Dan testimoni Juga Dari berapa Pasien Yang sudah terapi Dengan CAP CEP Itu juga Dibantu Dengan Dosis Steroid Yang Tappering off Itu Sangat membantu Sekali Jadi ada Bebagai macam Kombinasi Terapi Tidak Hanya Cuma Satu Doang Dan itu Semua Kembali lagi Tergantung Ke Reaksi Atau Respon Dari Tubuh Masing-masing Pasien Jadi Tidak Semua Bisa Disamaratakan Mungkin Cukup Sekian Sharing Saya Hari ini Jadi Harap Hati-hati Kembali Pada Semua Produk Skincare Terutama Yang kalian Pakai Baik itu Di luar Maupun Di dalam Oke Terima kasih